Pemirsa spesialis pelaku pencurian kos-kosan di wilayah Makassar, seolah-olah di selatan di ringkus aparat kepolisian Polsek Panakukang. Usai menangkap pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap seorang penada hasil curian di rumahnya. Aparat kepolisian dari Rasmo Polsek Panakukang akhirnya berhasil meringkus pelaku pencurian di sejumlah rumah kos di wilayah hukum Polsek Panakukang, kota Makassar. Usai meringkus pelaku, polisi kemudian membawanya ke rumah korban. Pelaku mengaku melancarkan aksinya bersama rekannya dan mengambil dua unit telepon genggam. Aksinya itu dilakukan pada siang hari saat korban tengah tertidur. Sementara kos-kosan lainnya, pelaku berhasil mengambil handphone dan laptop korban dan dijual ke penada. Usai membawa pelaku ke rumah korban, polisi langsung mendatangnya rumah seorang penada di Jalan Sukarya dan menggeledah isi rumah. Setelah berhasil menemukan barang bukti, pelaku dan penada dibawa ke poskoresmo Polsek Panakukang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus Moporkai.